Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video saya kali ini saya akan perlihatkan Teman-teman semua Tanaman cabai eruit putih yang saya tanam Tempoh hari mudah-mudahan setelah Menonton video saya kali ini Teman-teman bisa memaklumi Mengapa saya sudah lama sekali Tidak upload video tentang cabai eruit putih ini Untuk penanaman cabai tahun ini Banyak sekali Tantangannya Terutama di tempat kami Di Melitung Karena curah hujan Masih sangat tinggi Dari bulan Januari Sampai sekarang ini Oktober Curah hujan masih sangat tinggi Yang mana biasanya Memasuki akhir Mei sampai akhir September Tempat kami Memasuki musim kemarau Tetapi untuk tahun ini Sama sekali Tidak ada kemarau Kalaupun itu ada panas Biasanya cuma dua Sampai tiga hari saja Makan untuk tahun ini Yang Lahan di bawah sana Sudah bertahun-tahun saya garap Tidak pernah Tergendang banjir Tapi beberapa hari yang lalu Itu kena banjir yang cukup tinggi Teman-teman Karena kan pada saat itu Hujan tiga hari berturut-turut Itu tidak ada hentinya Yang menyebabkan Lahan di bawah sana banjir Jadi untuk tahun ini Tantangannya cukup berat Bukan hanya saya Tetapi banyak teman-teman Petani belitung Mengalami Hal serupa Yang banyak terjadi Di tempat kami Yaitu Pitoktora Pusarium Maupun antragnosa Untuk di lansai ini Penyakit yang menyerang Yaitu pusarium Padahal sebelumnya Saya sudah antisipasi Dari awal Sebelum tutup mulsa Saya sudah lakukan pengocoran Antus atau trichoderma Pada saat penanaman Saya sudah Masukkan mikoriza Dan setelah penanaman pun Rutin Lakukan pengocoran trichoderma Bahkan Sampai terakhir Itu sudah Habis sekitar Namukus Antus trichoderma Bisa dikatakan Dari awal Saya sudah Cegah sedini mungkin Alhasil Masih ada yang terserang Mungkin Untuk penanaman Cabai Saya kali ini Belum ada Rezekinya Bisa dikatakan Seperti itu Teman-teman Mungkin Nanti ke depan Itu bisa Lebih baik lagi Sebenarnya untuk Masa pertumbuhannya Sendiri Tanaman cabai ini Tidak ada Halangan Sama sekali Akan tetapi Saat Memasuki Masa generatif Atau Mulai berbunga Barulah Itu Mulai ada Satu dua Yang layu Dan Dan di Lubang yang layu Itu Sudah Saya lakukan Penaburan Garam Dan Kapur Seperti Biasanya Tetapi Layunya Tidak Berhenti Akan Setelah itu Saat saya Tidak upload Video Itu Saya lakukan Pengocoran Fungisida Berharap Layunya Tidak Menyebar Sudah Banyak Bahan Yang saya gunakan Dimulai dari Merek dagang Notipo Ditan Nordoc Yang Yang terakhir Terakhir ini Saya gunakan Ban Aktif Sulpur Dan Methyl Cofanat Itu Biasanya Saya rutin Dua Sampai Tiga Hari Sekali Tetapi Masih Ada Saja Yang layu Mungkin Belum Rizkinya Dan Akhirnya Saya Biarkan Tidak Saya Lakukan Pengocoran Maupun Penyemprotan Tapi Alhamdulillah Untuk Cabai Ini Masih Bisa Kita Panin Hijau Seperti Ini Bisa Untuk Beli Pupuk Sedikit Nantinya Dan Di Bawahnya Sudah Saya Tanami Terong Sudah Saya Tanami Terong Dan Nanti Terong Bagus Sudah Rata Saya Tanami Terong Sebenarnya Untuk Cabai Ini Saya Sangat Suka Sekali Untuk Bunga Dan Buahnya Bisa Teman Teman Lihat Ini Bunganya Dua Dua Jadi Bisa Dikatakan Cabai Ini Sangat Lebat Sekali Dan Ini Sudah Dilakukan 6 Kali Pemetikan Hijau Ini Masih Sangat Banyak Bunga Dan Buah Yang Muncul Dan Cabai Ini Sebenarnya Sangat Tahan Sekali Terhadap Bercak Daun Maupun Pitotora Dan Busuk Batang Tetapi Kekurangannya Mungkin Bila Ditanam Di Lahan Teman Teman Mungkin Tidak Mengalami Di Tempat Kami Layu Jadi Secara Geris Besar Kalau Tidak Layu Cabai Ini Sangat Rekomendasi Sekali Mudah Mudah Teman Teman Bisa Memakluminya Apa Yang Terjadi Di Lahan Ini Sehingga Saya Sudah Lama Sekali Tidak Upload Tetap Semangat Bertani Assalamualaikum Wurrahmut Layu